Sekini kita beralih ke Cakung, Jakarta Timur, Anissa. Bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, Zelda lalu lintas di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Cacing atau Cakung, Cilincing yang menuju ke Tanjung Priyuk memang sempat lumpuh pada pukul 6 hingga 7.30 pagi tadi. Namun pada saat ini kondisi sudah normal, ketinggian air mencapai 30 cm dan kendaraan besar sudah dapat melewati kawasan ini meskipun kendaraan kecil seperti sedan maupun motor masih belum bisa untuk melewati kawasan ini. Dan ada penumpukan motor di jalan masuk menuju kawasan berikat Nusantara. Banjir menggenangi Jalan Raya Cakung, Cilincing mulai dari Kebon Baru hingga Pertigaan Budidharma dan juga di sisi sebelah arah utara atau mengarah dari Budidharma menuju ke Pertigaan Cilincing, ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 30 cm. Di Pasar Jaya hingga Keperumpang pun, ketinggian air mencapai 30 cm. Dan meskipun lalu lintas sempat lumpuh, namun tidak ada kendaraan yang mogok. Wilayah di Jakarta Timur yang terendam banjir, yaitu Kelurahan Cipinang Muara, ketinggian air mencapai 30 cm. Sementara di Kelurahan Kampung Melayu, ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir juga menggenangi kawasan Kampung Rabutan dan juga Kelurahan Cawang. Jalda, demikian dapat kami laporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik Anissa, Karta Brata melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur.